halo 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 selamat pagi selamat malam selamat malam kita ketemu lagi di channel goners doto temen-temen apa kabar kalian semoga kalian tetap saja baik hahaha Hai dan disini kita akan akan memberikan sebuah tutorial tentang modding FIFA 22 coy nanti Viva 22 kan nah game ini tuh nggak gratis cuy alias berbayar ya walaupun di sitim sekarang sudah enggak ada tapi kita beli bisa beli di marketplace ya seperti toko orang atau toko ijo disana banyak yang jual cuy dengan harganya miring-miring kemarin aku beli FIFA 22 cuma 29.000 tapi dengan catatan ya dengan catatan itu akun sharing jadi nanti cuma bisa main offline mode tapi kalaupun offline mode kita enggak masalah coy kita bisa like bisa enjoy mainin dan bisa mod bisa patch ganti jersey ganti muka ganti tampilan smersi semirip pes cuy emang pes aja yang punya mod Viva juga punya dong hahaha nah nanti aku bakal bagi link tokoku waktu aku beli Viva cuy di deskripsi ya kalian cek aja sendiri nanti selainnya juga amanah nah responsif cuy kalau ada problem hari itu juga bisa langsung di selesaiin oke nah gimana sih tutorial mod Viva 22 nya coy apa sih harus perlu diperhatikan apa sih harus di download langsung saja simak ke tutorialnya saja let's go dan inilah cuy kalian harus memperhatikan satu persatu ya biar modnya berhasil berjalan cuy oke di simak di sini pertama-tama kalian harus download keempat file tutorial ini coy ya nanti linknya tak taruh di deskripsi oke nah abis itu di download langsung saja di ekstrak cuy ininya ya yang winrar saja di ekstrak nah ketika selesai di ekstrak langsung saja ke support file di sini ada V6 sama V6 space pack ya di sini langsung saja kita copy nggak masalah sih karena kita pakai mod ya ini kita copy dua-duanya dan di sini kan ada normal game no mod jadi ini kalian bisa main game update squad file-nya tapi tanpa harus ngemod gitu ya tapi jersinya lama pakai tampilan lama gitu kalau kita pakai mod kita pakai dua-duanya yang di sini kalau itu habis itu kita pergi ke dokumen habis ke itu kita ke Viva 22 lalu ke setting nah langsung kita copy di sini ini mirip kayak paste cuy modenya langsung copy di sini oke habis itu kita kembali ke folder tadi nah habis itu langsung saja klik Viva mode managernya coy kita buka dulu dan nanti gini ya tampilannya temen-temen nah karena aku udah modding Viva nya aku kasih tahu dari awal bro biar nggak bingung ini remove aja dulu habis itu kita klik new di sini nah kalian pergi ke file instalasi Viva kalian cuy kalian ingatnya dimana nah nah habis itu langsung klik aplikasi Viva nya coy oke jangan lupa klik dua kali gini nah habis itu kita klik lalu klik select bentar ya ini nunggu proses modnya dah jadi gini tampilan dan modnya coy ini persis banget dan mirip banget seperti GP file spin yang kayak di best coy ya gitu fungsinya sih sama sebenarnya fungsinya sama aja cuma agak di sini agak beda ya fungsinya tapi mirip untuk mod lalu saja langsung kalian klik import gitu habis itu kita pergi ke file downloadan mod kalian tadi ya nah ini kalian masukin aja its IEO sama karir mode karir mode startnya ya klik saja di sini langsung open nah caranya gampang banget cuy nah langsung saja klik dua kali cuy nah gini atau bisa kalian apli mod segini tuh gini bisa nah kalau sudah langsung saja launch ya nah proses ini membutuhkan waktu biasanya agak lama coy usahakan kalian pakai SSC biar prosesnya cepet cuy Oke jadi sabar dulu tunggu sampai proses modnya selesai emang agak butuh waktu lama Oke nah ketika nanti udah proses applying mods langsung nanti otomatis muncul pop-up origin kalian cuy dan kalian langsung saja login dan langsung play gamenya gampang sekali bukan nah gitu segnen nah habis itu kita langsung masuk ke menu customize aja Bro disini kita lihat langsung masuk ke profile disini kita lo load spots ya Nah di sini kita masukkan squad update nya cuy nah kayak gini gitu ya Nah bener tuh Nah habis itu kita langsung pergi ke edit real player aja di sini kita lihat nggak apa-apa langsung aja dan di sini ada timber udah masuk cuy kayak Vox dan kevac masuk lalu ada decline race juga Bro ya karena sudah masuk mantap dan di Chelsea di sini ada Madweke Cukomeka Mendy Mendy belum pindah ya The James Jagosilva Blikweta Caloba Oh apa main terbarunya Nkuku kalau nggak salah ya Nkuku sama siapa gitu Nah ini dia ada Nkuku ada Mukailo Mudrik Bro dan di Liverpool juga ada Makalister cuy udah pindah dan Manchester City Kovacic disini juga udah pindah dan di EMU Masonmon juga udah ada cuy lalu di Al Itihad disini ada ngolo Kante yang udah pindah dari Chelsea dan ada Karim Wajib Benzema dari Real Madrid tetap pindah disini coy mantep dan dan itu beberapa transfer list yang udah aku kasih tahu ya soalnya bursa transfer kan masih berjalan jadi nanti akan bakal terus di update coy jadi ini masih belum fix ya intinya ya nanti bertahap dulu nanti kalau adanya udah fix udah fix semua lah aku langsung update aja ya di channel YouTube begitu ya oke Nah jadi ini adalah beberapa tampilan jersey terbaru musim 2003-2004 banget ya di sini ada Arsenal nah disini jersey ketiga yang hijau hijau nya tuh keren join disini keren sih sama ini wajib utama yang ada corak-coraknya ini keren banget asli keren banget ada garis-garis emas tambah cakep Oke dan ini kasih tiga dan disini ada Chelsea dengan sponsor terbaru mereka yaitu Alliance di sini ada jersey mereka jersinya sih simpel ya oke aja sih nah ini keren sih ini ada corak-corak ini keren nah dan disini juga ada jersey Crystal Palace coy dan Everton lihat ini keren sih jersinya Everton ini dengan sponsornya oke dengan Crystal Palace yang tetap apa pendominasi putih dan biru ini ada Fulham dengan jerseynya barunya barunya katoknya merah disini ada Liverpool dengan merah ini seperti jersey 2018 ya dan gini-gini oke dan ini dia pomo jersey dari tim terbaru Premier League lu tonton bro lu tonton bro boleh lihat lihat nah oke oke dan ada Manchester City dengan jersey terbarunya oke dan ini dia MU bro dengan jersey terbarunya dan Newcastle United ini keren sih nah ini keren sih keren sih keren sih simpel dan ini nah mantap terus ada nih dengan Newcastle dengan sponsor terbarunya mantap dan ini ya Tonton Helm of Spur dan nyebat sam United bro oke oke biasa ya pola sekali jersinya Spurs ini juga ada beberapa jersey dari Liga Brunches teman-teman ada PSG dengan jersey terbarunya oke Hathar Airways keren sih lalu ada Olympic Lyon seperti biasa simpel tidak neko-neko dan disini juga ada AS Monaco dengan jersey terbarunya nah ini ini simpel mawon Dimitri Payet Oke next dan India jersey dari Bayer Munchen dan Borussia Dortmund bro ini keren keren sih keren sih simpel dengan apa keberakan terbarunya putih yang menjadi dasar kaos sekarang dan Dormund eh keren cuy ini BTP masih belum lengkap ya ini masih belum final kitpaknya nanti kalau udah final nanti bisa di update lagi gitu bro dan ini ya di Liga Spanyol ada jersey Atletico Madrid yang kembali dengan menggunakan garis-garis lurusnya di sini cuy ini jersey tahun kemarin ya ini dia lalu ada Barcelona dengan Spotify oke oke mantap dan ini dia jersey terbaru dari King Madrid bro dengan corak-corakan emas dan hitam ini sangat keren sih sangat mewah oke ada Valencia ini adalah Valencia jerseynya cuy dan ini dia penamakan dari tim Liga Arab cuy Al Nasser dengan jerseynya dan alitihat jadi itulah beberapa tampilan jersinya coy nah jadi itu cuy tutorial cara modding Viva dua-duanya cuy bisa kita update ke versi 2023-2024 gimana masih kurang paham kalau kalian masih kurang paham silahkan kasih komen di bawah teman-teman kita diskusi ya yang mau tanya-tanya atau yang mau nambahin silahkan boleh dan hari ini cuma segitu aja teman-teman tutorialnya jangan lupa support jangan lupa subscribe jangan suka like dan jangan lupa share teman-teman kalian Oke ya begitu saja pertemuan kita kali ini kita ketemu the next video Oke thanks for watching semuanya see you teman-teman